oke guys ketemu lagi di video tutorial cukup infotor oke disini aku akan bikin video gimana caranya bikin tumble YouTube langsung dari si Filmora nya guys ya disini aku pake Filmora 9 oke sebelumnya kalian langsung buka aja Filmora nya terus aku masukin nih videonya udah siapin untuk videonya ini ya video tutorial ya kita drag aja ke sini terus kalian drag lagi ke bawah ke slide video satu oke nah disini misalkan nih ini misalkan kalian di momen pentingnya itu untuk tumble nya di misalkan disini gitu kan nah gimana ya kita cari dulu kita cari dulu kita cari dulu nah misalkan momen pentingnya disini guys disini ya ini coba kita besarin dulu nah misalkan momen pentingnya disini terus kalian disini langsung klik aja yang ini guys yang ya foto ini kali klik satu kali Hai nah otomatis nanti dia menyimpan gambarnya di sini gajah nah kalau udah disini kalian bisa klik kanan klik kanan klik reveal in spoiler hai oke nah disini nih coba kita klik dua kali kita buka Hai nah ini hasil screenshot-an tadi ya sini oke kita kalian bisa langsung ini kalian bisa langsung upload ke tambel kalian disini atau juga kalian bisa kita edit guys edit nah sini aku menggunakan Photoshop ya Hai Photoshop Hai nah enaknya guys di filmur ini jadi tangkapan layar itu sesuai ukuran video yang akan kita upload jadi kita nggak perlu atur-atur ukurannya Hai Oke sorry guys nah disini kalian langsung edit aja yang tadi ini guys ya ini kalian drag kan tarik ke Photoshop ya ini bagi kalian yang udah tahu gimana cara edit di Photoshop ya silahkan tinggal simak aja nah disini aku langsung ketikkan nama aja ya langsung ketikkan nama aja misalkan Oh sorry aku langsung ketikkan teks tambahan teks untuk meyakinkan penonton itu mau klik video kita guys gitu kan Nah ini misalkan tutorial tutorial Hai cara bikin tabel Hai dari cmd Hai gini guys jadi aku biasanya kayak kayak gini kayak gini ya jadi enggak payah enggak payah ini enggak payah kita Hai pusing-pusing gitu bikin apanya bikin tambelnya gitu kan nah disini disini gitu kan terus aku biasanya cuman kayak gini-gini aja guys jadi itu sangat gampang di sini boleh kalian tambahin stroke ya kan di supaya kelihatan gitu supaya kelihatan nah disini boleh kalian gini kan gitu kan jadi gampang banget guys jadi disini kalian tuh bisa langsung save save aku taruh di desktop ya di sini aku langsung biasanya jpg gitu kan nah aku kasih nama itu tambel gitu guys nah tambel tutorial cmd jadi langsung aku siap aja oke nah ke pembangunan guys jadi disini aku udah punya ya ini aku minimize minimize dan disini aku udah punya tambelnya nih guys dah nah ini tambel yang barusan aku bikin coba kita buka Hai nah ini yang hasil screenshot-screenshotan dari si filmura tadi guys ya jadi kita tuh enggak enggak perlu apa ya enggak perlu susah-susah bikin tambelnya jadi dimana ada momen yang penting gitu di slide video kalian gini kan kalian tinggal klik ini aja nih klik ini nanti otomatis dia disini dia tersimpan di sini guys Nah gimana supaya kalian bisa nyarinya yaitu tadi kalian klik kanan klik kanan klik kanan ya klik kanan nih klik kiri di cover-inspirer nah disini guys nih kalau kalian bisa ngingkatnya nih guys jadi disini nih ini C user by cukup ini ini di user PC kalian atau laptop kalian kan terus tersimpannya di dokumen terus di Wondershare filmura sembilan baru di snapshot nah gitu guys jadi lebih gampangnya itu guys jadi kalian tinggal klik kanan aja udah hidupkan nah jadi disini jadi gampang banget apalagi kalian yang suka ngedit video dari filmura ini fitur ini sangat membantu sekali guys ya atau bisa kan tambah-tambah bisa kan nambah gambar gitu kan jadi kalian tuh nah gini guys nah itu bisa-bisa tambahin gitu guys nah gitu kan atau nanti pas ada momen apa terus kalian tambahin gitu kan ini fitur di filmura ini sangat membantu sekali guys ya oke sekian video dari cukup info ter selamat ketemu lagi di video depannya jika bermanfaat silahkan kalian klik tombol subscribe dan type it home video dan like this ya oke thank you ya 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 ya